Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi di channel mas bro Di pertemuan kali ini mas bro sedang berada di kebun atau hutan alas di sekitaran kampung mas bro Ini mas bro akan mencari bahan bonsai teman-teman Dan ini kebetulan di depan mas bro ini ada banyak sekali aneka ragam bahan bonsai Dan di depan mas bro ini ada pohon ileng-ileng teman-teman Ini ada tanaman ileng-ileng ini juga cocok untuk dijadikan bahan bonsai Dan ini juga ada pohon waru teman-teman Dan setelah tadi keliling-keliling disini mas bro menemukan bahan bonsai waru mame teman-teman Dan ini alhamdulillah malah sudah kepotong dan hidup ini juga ada bahan mame Alhamdulillah menemukan ini nanti akan mas bro buat bonsai teman-teman Ini sudah membentuk karakter yang sangat bagus sekali Melendung kayak gini ini cocok sekali untuk dijadikan bahan mame Dan ini nanti akan mas bro setek teman-teman Oke ini akan mas bro potong dulu teman-teman Karena tadi tidak membawa alat apapun ini akan mas bro patahin aja Seperti ini Dan ini sebenarnya masih banyak lagi bahan waru yang sangat cantik-cantik teman-teman Sangat bersekali Ini teman-teman Nah ini bahan mame yang nanti akan mas bro buat bonsai teman-teman Nah ini nanti akan mas bro potong disini dan mas bro setek Nah ini walaupun batang sudah kepotong kayak gini nih Daunnya masih hijau teman-teman Nah Alhamdulillah sekali mendapatkan bahan bonsai waru mame ini nanti teman-teman Dan ini tadi sebenarnya mau nyari putri malu Tapi sayangnya ada cuma kecil-kecil teman-teman Jadi mas bro mencari bahan yang lain aja Oke mari kita lanjut lagi teman-teman Mencari bahan bonsai lagi Nah dan ini di depan mas bro juga ada tanaman putri malu teman-teman Ini lumayan besar Nah ini batangnya juga sangat rimbun Nah ini juga masih ada lagi Sangat banyak sekali Ini juga lumayan besar teman-teman Mantap Oke teman-teman karena Berburunya sudah Kehalang hujan Ini mas bro akan pulang dulu teman-teman Dan akan melanjutkan proses penanaman pada bahan bonsai waru tadi Oke mari kita lanjut ke video berikutnya Oke teman-teman ini mas bro sudah sampai di rumah Dan ini untuk menyikat waktu tadi juga sudah mas bro potong sedemikian rupa teman-teman Nah sini seperti ini Ini mas bro sudah menyiapkan bekas air mineral Wadah bekas air mineral ini mas bro kasih air dan Dicampur sedikit pakai bawang merah tadi Sudah mas bro campur ini akan mas bro tanam teman-teman Dengan metode setek air teman-teman Nah ini caranya seperti ini Ini tinggal dimasukin ke media air seperti ini Oke teman-teman karena sudah mas bro Masukkan ke media air seperti ini Ini akan mas bro taruh di tempat yang terduh dulu teman-teman Supaya tidak kering Batangnya Ini mas bro kasih di pojokan selah-selah pot kayak gini Oke jadi seperti ini teman-teman Ini tiap hari harus dicek airnya Ini juga perlu diperhatikan Nanti akan tumbuh akar sendiri teman-teman Pada dasarnya tanaman waru ini sangat mudah sekali hidup Karena Saya ingat mas bro waktu kecil pas motong pohon waru itu Batangnya dilempar di Selokan aja bisa tumbuh teman-teman Oke Itulah tadi Proses penanaman bahan bonsai waru Umami dari mas bro Semoga menambah wawasan dan bermanfaat buat teman-teman semuanya Jangan lupa dukung terus channel mas bro Dengan like, komen, dan subscribe, serta share teman-teman Oke kiranya sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton